Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amba Namanopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Disini saya akan memberikan info terbaru terupdate Tentunya terpercaya seputar keseharian Amba Namanopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tau dulu nih Dari mana saja asal kalian Para fans Amba Namanopo dan Arya Saloka Maupun para penggemar sinetron ikatan cinta Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya Agar kita selaku para fans bisa seaturami satu dengan yang lain Dan sinetron ikatan cinta juga akan diperpanjang lagi per episode nya Disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya Untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan Info terbaru terupdate tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Putri Anu Akhirnya sebut Arya Saloka Bukan suaminya lagi Udah lewat Saya sudah teman baik Sapa dia Ujar Putri Anu Belakangan ini Putri Anu Belum lama menyampaikan secara tersirat Pelihar status pernikahannya Dengan Arya Saloka Setelah beberapa tahun yang lalu Akhirnya warganya Terutama pegemar Putri Anu Dan Arya Saloka Bisa tidur minyak Atas status pernikahan keduanya Dalam sebuah rekaman lab Yang beredar di media sosial Putri Anu entah keceplosan Atau secara sengaja Menghiasati Bahwa hubungannya Dengan Arya Saloka sudah bukan lagi suami istri Namun ia menyatakan hubungannya Kini sekedar teman baik Warganet menyimpulkan Warganet menyimpulkan Memang benar adanya berita tersebut Tersebut tak bisa menahan rasa penasaran mereka Hingga akhirnya Putri Anu pun tak bisa menahan diri Untuk tak menyenggol Misteri status hubungan dengan Arya Saloka Saat ini Meskipun Tak menyebut nama jelas Dari panggilan yang orang yang dimaksud Putri Anu Saat membaca komentar netizen Dari Arya Saloka Lantaran ungan tersebut Warganet pun jadi Dibuat tericu Dengan menyampaikan berbagai komentar Atas Pernyataan Putri Anu tersebut Sebelumnya Putri Anu sempat mengungkapkan Kekesalannya terhadap netizen Hal ini bermula Saat dirinya lab Di akun tiktok milik pribadinya Belum lama ini Di lab tersebut Netizen membanjiri kolom chatnya Bertanya soal hubungannya dengan Arya Saloka Putri Anu Merasa netizen merundingnya Untuk saat ini Baik dari pihak Arya Saloka Tak mengomventari Lab streaming Putri Anu tersebut Bahkan Putri Anu Yang menyampaikan itu diri sendiri Berarti Memanglah Disini Putri Anu Yang menginginkan Perpisahan itu Dengan Arya Saloka Bukanlah Imbas dari Senetonikatan cinta Yang membuat dirinya cemburu Dengan lawan mainnya Bersama Amanda Manopo Narasi yang berjudul itu Membuat Penonton percaya Bahwa KUA Jakarta Utara Memberikan klarifikasi Tentang adanya Pernikahan Amanda Manopo Dan Arya Saloka Netizen pun Ikut Merasa bahagia Lantaran Para penggemarnya Yang menjodoh-jodohkan Mereka keduanya Di sinetonikatan cinta Menjadi kenyataan Senjati demikian Netizen Tam Dengan tamel tersebut Membuat Para penontonnya Sangat yakin Akan berita tersebut Banyak pula Yang Para penggemari Yang tak setuju Dengan hubungan mereka Lantaran Sang aktor Arya Saloka Masih Berstatus Suami Putri Ana Narator yang Menyampaikan Soal Arya Saloka Yang menghapus Sebuah video Berisi ke Bersamaan Dengan Sang istri Putri Ana Pada akun Instagram Milik Pribadinya Video tersebut Semakin Saja Membuat Kita yakin Kalau memang Benar Adanya Kalau Arya Saloka Dan Amanda Manopo Menjalin Hubungan Pernikahan Akan tetapi Sebuah Pernikahan Itu tersebut Menjalin Hanyalah Di sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo Pernah Membeberkan Pernyataan Bahwa hubungannya Dengan Arya Saloka Hanya Sebatas Serkan Kerja Saja Serta Belum Ada Kabar Kelanjutan Arya Saloka Resmi Berjelai Dengan Putri Ana Berdasarkan Kelarifikasi Tersebut Maka Video Yang Menerasikan Arya Saloka Dan Aman Namun Pemenikah Ada Informasi Yang Tidak Benar Buk consecutikah Buk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati